Atengah! Kauan-kauan dunia, kembali! Ambil nama saya, dan minta Anda berbicara tinggi dan tinggi di seluruh dunia. Mori Motonari adalah karakter di Senyoku Basara, yang bisa dimainkan pertama kali di game Basara 2. Dia digambarkan sebagai daimyo muda yang jenius yang hanya peduli pada kemenangan. Di Senyoku Basara 3, dia bersekutu dengan Ishida Mitsunari melawan Tokugawa Ieyasu. Dia bersaing sengit dengan cosok KB Motochika dari Shikoku, yang kepribadiannya berlawanan dengannya. Biarpun dia berselisih sama Motochika, Motonari berusaha ngeyakinin Motochika supaya gabung dengannya ke loyalis Toyotomi agar melawan Tokugawa Ieyasu. Motonari itu ahli strategi yang bakal gunain strategi apapun buat raih kemenangan, termasuk mengorbankan prajuritnya, tanpa ragu sedikitpun. Untuk mencerminkan kepribadian ini, dalam game serangannya bisa mengenai pasukannya sendiri. Motonari juga punya kepercayaan pada matahari yang dia sebut Nichirin, dan dia nyebut dirinya sebagai anak matahari. Di Sengoku Basara pertama, Motonari adalah karakter NPC yang punya senjata tongkat perang, dan gerakannya mirip Uesugi Kenshin. Tapi waktu di Sengoku Basara 2, senjatanya diubah jadi hula hook, yaitu sebuah bilah cincin yang bisa dibelah jadi dua. Karakter ini punya andalan di serangan jebakan, gerakan dan kecepatan serangannya juga teratur, makanya agak sulit memaksimalkan karakter ini. Tapi kalau tahu cara pakenya, karakter ini punya serangan yang kuat, karena dikombinasikan dengan jebakan. Salah satu skill terpentingnya adalah skill Spawn Archer, skill Mirror Double, dan serangan Mirror of Light. Setelah kematian Toyotomi Hideyoshi, negara jatuh ke dalam kekacauan. Motonari bertarung untuk tentara barat di jalur merah dan biru. Di jalur merah, Motonari membantu dalam pertarungan terakhir melawan Tokugawa. Setelah mengalahkan Tokugawa, Mori menerima kabar bahwa perintah telah datang ke Shikoku, yaitu daerah kekuasaan Motochika. Sedangkan di jalur biru dimainkan dengan sangat berbeda. Langkah pertama Motonari adalah melakukan gencatan senjata dengan Motochika. Dia melakukannya dengan menulis surat yang menunjukkan bahwa Iyasu lah yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Shikoku. Lalu Yoshitsugu bilang pada Motonari, senang dengan langkah liciknya yang mengajak Motochika agar melawan Iyasu. Padahal pelaku sebenarnya dibalik serangan itu adalah Kuroda Kanbe. Menjawab komentar itu, Motonari ngasih tahu Yoshitsugu supaya jaga mulut, karena mulutnya bisa membawanya ke kematian. Motonari kemudian berangkat untuk menaklukkan daerah utara. Salah satu lawannya adalah Mogami Yoshiyaki, yang bilang bersedia berbagi wilayah negara dengannya. Tapi Motonari menolak dan Yoshiyaki tewas di tangan Motonari. Saat penyerangan berlangsung, Ishida Mitsunari dan Yoshitsugu dua kali mencoba meminta bala bantuan pada Motonari. Motonari memuji Yoshitsugu karena menyadari bahwa bala bantuan akan membantu mengalahkan Tachibana Muneshige dan Shimazu Yoshihiro. Namun dia menolak untuk memenuhi kedua permintaan itu, yang pertama karena terlalu sibuk, dan yang kedua dengan mengatakan kalau dia jatuh sakit. Penolakan pertama membuat Mitsunari sedikit marah, tetapi Yoshitsugu melihat bahwa Motonari mungkin terlalu sibuk dari penyerangan utara. Pada saat penyerangan Motonari selesai, Motochika sudah membunuh Iyasu. Mori menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Mitsunari. Yoshitsugu memarahi Mori karena menghianati Mitsunari, dan bersumpah untuk membunuhnya. Motonari mengungkapkan bahwa dia berniat menghianati Mitsunari sejak awal. Itu membuat Yoshitsugu semakin marah. Tapi kemudian Otani Yoshitsugu sendiri terbunuh di tangan Motonari, di mana Motonari berkata bahwa dia sudah memperingatkan tentang mulutnya. Waktu Motonari melawan Mitsunari, Motonari mengungkapkan semua tujuannya. Ishida pun menyadari bahwa Mori telah menghianatinya Yoshitsugu dan Motocika. Sekarang Ishida lebih bertekad untuk membalas Motonari. Tapi setelah menerima serangan Motonari, Ishida pingsan dan mati sebelum dia bisa menyerang Motonari. Berita tentang peristiwa ini sampai ke Motocika, yang terkejut dengan tindakan rivalnya. Saat Motonari menyerang pasukan Motocika, baik Motocika maupun anak buahnya marah atas tipu daya Motonari. Motonari dan Motocika berhadapan. Motocika menyebutnya pengkhianat. Lalu untuk menambah amarah Motocika, Mori mengungkapkan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Shikoku, bukan Tokugawa. Kesal dan marah, Motocika bertarung dengan Motonari. Chosokabe Motocika pun dikalahkan, tersungkur dengan perasaan hancur, dan marah tentang kematian Iyasu dan anak buahnya yang sia-sia. Kemudian dia melakukan serangan terakhir, lalu Motonari menebas dada Motocika. Singkatnya, Motonari jadi ahli strategi buat Ishida Mitsunari yang mengabdi ke pihak Toyotomi Hideyoshi yang melawan Tokugawa. Setelah Hideyoshi dikalahkan Iyasu, dia ngajak ripalnya yaitu Chosokabe supaya berhasil ngalahin Tokugawa Iyasu. Setelah Iyasu kalah, Motonari mengkhianati Mitsunari dan Chosokabe. Dia dengan mudah ngalahin mereka, karena setelah ngelawan Tokugawa, otomatis kekuatan dan pasukan Mitsunari dan Chosokabe berkurang. Mori Motonari gak sehebat yang lain. Mori cuma bisa ngalahin Mogami Osiaki yang mau nyerah sebelum perang. Tapi dia cerdas. Mungkin sih licik, tapi dengan strateginya ini, dia bisa nyingkirin Tokugawa Iyasu, Motocika Chosokabe, Ishida Mitsunari, juga Otani Yotsitsugu. Kalau dalam sejarah, Mori Motonari adalah seorang daimyo terkemuka di wilayah Chugoku Barat, di Jepang selama periode Sengoku pada abad ke-16. Wilayahnya terjepit di antara klan kuat yaitu klan Amago dan klan Uchi. Motonari memimpin klan secara hati-hati dengan menyeimbangkan tindakan dan diplomasi. Akhirnya, Motonari berhasil mengalahkan kedua klan tersebut dan menguasai seluruh area Chugoku. Di akhir tahun yang sama, ia menghancurkan klan Tomo di Provinsi Bungo. Dia punya tiga orang putra bernama Mori Takamoto, Kikawa Motoharu, dan Kobayakawa Takakage yang dia dorong untuk bekerja sama demi keuntungan klan Mori. Mori Motonari lahir pada tanggal 16 April tahun 1497, dan meninggal pada tanggal 6 Juli tahun 1571, di kastil Yoshida Koryama pada usia 74 tahun. Selain usia tua, penyebab kematiannya adalah kanker kerongkongan. Yap, itulah kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. Makasih yang udah request. Sebelumnya emang mau bikin karena pernah ada yang minta video tentang Motojika atau Motonari. Dan gue cuma bikin tentang Motojika. Hmm, semoga orangnya nonton ini. Maaf karena udah ragu dan gak semangat buat bikin. Makanya makasih banget yang udah request. Itu jadi pengingat dan pendorong buat gue bikin video ini. Dan gue cuma bikin tentang Motojika. Udah lama banget. Diam. Diam dulu. Itulah kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. Itulah kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. Itulah kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. 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 Dan gue cuma bikin tentang Motojika. Udah lama banget. Semoga orangnya nonton ini. Maaf. Tenari dari Sengoku Basara. Ha ha ha. W Conse Kisah Mori Motosah manifestasiya. Kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. Kisah Mori Motonari dari Sengoku Basara. Terima kasih.